Disobopkan di curah hujan yang tinggi, membuat tiga dusun di desa Sukaramai atau sebanyak 226 umat tahun dam banjir di Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Curah hujan yang cukup tinggi, membuat tiga dusun di desa Sukaramai kecamatan Tapung Hulu tak ondam banjir. Banjir mengondam pemukiman warga di tiga dusun di desa Sukaramai kecamatan Tapung Hulu yang diakibatkan di tingginya curah hujan, sehingga debit ayu tidak bisa ditampung di sungai Lindai. Dari tiga dusun tasawbuik sabanyak 226 bangunan umat warga tak ondam akibat curah hujan yang cukup tinggi pada Rabu 8 Juni 2022 sore. Untuk sementau itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar atau BPBD Kabupaten Kampar berupaya membaikan pelayanan kepada warga terdampak dengan cao mendihikan dapur umum di lokasi banjir. Dipakiyokan ketinggian banjir tasawbuik mencapai 60 cm dan beberapa jalan tidak bisa dilalui menggunakan kendaraan. Kapalo BPBD Kabupaten Kampar melalui Kepalo Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Kabupaten Kampar Adi Chandralukita menyobui hujan doi mengakibatkan debit ayu yang masuk ke sungai Lindai tidak bisa tertampung, sehingga luapan ayu menyebar dan mengenangi pemukiman warga. Selain itu, pemukiman warga satu unit bangunan sekolah dan dua bangunan tompek ibadah tuwi tondam. Dan kini debit ayu ala mulai suwi kembali. Saat ini kami masih berada di TKP yang mana jam 5.30 pagi tadi telah terjadi huapan air di Desa Sukaramai, Kecamatan Taktung Kulu, sekitar 15.30 pagi dan merendam tiga busun. Namun pada saat ini tepatnya pukul 16.00 sore dan disamping dengan 16.42. Kali kita lihat kalau sudah mulai gerang sesulut, dan pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Kemanggilan Becana atas instruksi dari Bapak Kalasa telah menyediakan pahasarana dapur latangan untuk membantu masyarakat dalam 24 jam ke depan. Dari kampar Riau, Pajri Pengembara, Tim TV Ocu, Riau Raya TV melaporkan. Terima kasih.